Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simple banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Negara bagian ini disebut Chiang Yang merupakan salah satu dari 12 negara bagian Di wilayah tersebut Sehingga Pengadilannya sangat lemah Kaisar Seng baru berusia 23 tahun Dan sedang berada di masa jayanya Sehingga Dapat dimengerti Jika dia Sehingga Dapat dimengerti Jika dia ingin melakukan Sesuatu yang besar Namun Kekuasaannya Adalah kejahatan yang nyata Dan bahkan kondisi Feng Chou yang miskin Dan kumuh Bisa menarik Begitu banyak orang Untuk bertempur dan mati Demi kekuasaan Belum lagi Tempat-tempat yang kaya Di pusat benua ini Benua Soanlong terlalu berbahaya Perang bertanya Apa bisa kau memberitahuku secara detail Li Fucheng merespon nih Bukannya aku gak tau detailnya Bambang ketiga Hanya mengatakan kepada aku Kalau sebentar lagi Mungkin terjadi kekacauan Perang bertanya Kalau gitu kenapa kau keluar Li Fucheng menjawab Aku Aku adalah yang terbaik dalam hal ini Jadi aku bisa mendapatkan Lebih banyak pijakan di negara ini Dalam hati Perang Seorang yang lemah Tanpa persiapan dan ide seperti ini Tapi masih belum terhabisi Aura protagonisnya emang yang nyata Perang berkata Ngomong-ngomong Formasi di halamanmu bagus Siapa yang membuatnya Li Fucheng menjawab Maaf membuat saudara orang tertawa Tapi aku sendiri yang mendirikan formasi itu Benarkah? Dalam hati Perang Meskipun dia diberi salinan buku 8 istana dan 4 lobus 18 formasi tidak tercatat dalam buku tersebut Dan kalaupun tercatat Itu seharusnya bukanlah sesuatu Yang bisa dilakukan olehnya Seorang pemula yang baru mengenal formasi Selama beberapa bulan Dan dia melakukannya Dengan cara yang begitu mengesankan Iya Aku harus betul terima kasih padamu Untuk buku formasi Yang kau berikan padaku terakhir kali Aku belajar banyak darinya Perang bertanya Apa kau pernah belajar formasi sebelumnya? Li Fucheng menjawab Pamang ketiga sudah mengajari ke beberapa hal Tapi itu hanya dasar-dasarnya aja Perang berkata Pamangmu tahu banyak hal Iya benar Pamang ketiga benar-benar kuat Ibuku berkata Bahwa jika tidak ada kecelakaan saat itu Pamang ketiga lah Yang akan menjadi ketua sekteswayan pada saat itu Lalu muncul nih dua opsi Opsi pertama lanjut mendengarkan Opsi kedua Selak kata-kata Li Fucheng Hadiah penyelesaian Poin atribu dasar-dasar plus satu Dalam hati Perang Lagi Pamang ketiga ini Terlalu berbahaya Perang berkata Aku tidak ingin tahu Tentang urusan keluargamu Tapi mari kita kembali ke formasi Ting Tugas opsional telah selesai Hadiah Kaligrafi plus satu Li Fucheng merespon nih Maaf Aku sedikit bersemangat saat berbicara Tentang pamang ketiga Mari Balik lagi ke formasi Dalam hati Perang Kisah sekteswayan ini Sudah cukup untuk membuat Serial TV kelas tiga Eh Sebenarnya Aku baru aja mempelajari Pengetahuan dari beberapa formasi Yang tercatat dalam buku Delapan Istana dan Empat Lobus Itu buku yang dikasih Perang ya guys Aku sudah mencoba sendiri Formasi-formasi tersebut Lalu Dalam hati Li Fucheng Aku adalah karakter utama Dan aku luar biasa Dalam hati Perang Jika apa yang dikatakan Li Fucheng benar Maka bakat formasinya Sungguh luar biasa Lebih cepat Daripada yang bisa aku pelajari Dengan poin tambahan Perang berkata Aku lihat Saudara Li Memang sangat berbakat Dalam hal formasi Li Fucheng berkata nih Saudara Wang Hmm Ada apa Sebenarnya Aku sangat bingung Sekarang Meskipun aku membuat nama Untuk diriku sendiri Di distrik Chang Pei Cara tidak sengaja Tapi aku tahu Sangat jelas Kalau ini bukan karena Kekuatanku sendiri Dalam hati Perang Oh Akhirnya kau sedar diri Li Fucheng melanjutkan Ketika kita bertemu terakhir kali Beberapa kata dari Saudara Wang Masih segar dalam ingatanku Dan sangat menginspirasiku Sekarang aku sedang dalam keadaan bingung Kau dari sini lagi Dan aku percaya Ini pasti takdir Dalam hati Perang Kenapa bocah ni ngawur lagi Li Fucheng melanjutkan Saudara Wang Apa yang harus kulakukan selanjutnya Tolong bimbing aku Muncul nih 3 opsi Opsi pertama Manfaatkan situasi Untuk menaklukan Li Fucheng Opsi kedua Analisis dengan serius Untuk Li Fucheng Apa yang harus dia lakukan selanjutnya Opsi ketiga Bagaimana aku bisa tahu Hadiah penyelesaian Moin arti di mudah saracak plus 1 Dalam hati Perang Hah? Seperti yang diharapkan dari template protagonis Dia bisa memicu opsi tingkat bumi Tapi apa maksudnya menaklukan? Aku gak dinyat begitu Mungkin Dua opsi pertama adalah mengatakan Bahwa jika kehidupan di Fucheng Berubah karena apa yang aku katakan Maka perubahan itu akan memengaruhiku Dan itu cukup merepotkan Benar aja Lebih baik memikirkannya lagi Ketika ingin menerima protagonis sebagai saudara Kepribadian seperti ini Terlalu keras kepala Dan mudah membuat orang-orang di sekitarnya terhabisi Akhirnya Perang seperti biasa opsi ketiga Bagaimana aku bisa tahu? Ting Tugas opsional telah selesai Hadiah kekuatan plus 1 Eh? Dalam hati Li Fucheng Aku pikir Dia akan memberiku saran Tapi tidak aku sangka Dia akan mengatakan Lelucon seperti itu Eh? Tunggu Enggak Saudara orang mengatakannya dengan sangat serius Apa yang keluar Pasti bukan Lelucon Apa mungkin Maksud saudara orang itu Berarti jalan hidupku harus ketempuh sendiri Orang lain gak bisa membantumu Jadi daripada ragu-ragu Lebih baik Menantang yang tidak diketahui Gak ada yang tahu Apa yang akan terjadi setelah membuat pilihan ini Tidak ada yang tahu Apa yang akan terjadi Pada esok hari Tetapi hanya ketika kita mengambil tindakan Akan ada esok hari Dan masa depan Saudara orang benar-benar bermaksud baik Aku mengerti saudara orang Li Fucheng berkata Terima kasih Saudara orang atas penunjukmu Fucheng tahu Apa yang harus dilakukan Dalam hati Perang Apa yang kau tahu Orang ini benar-benar Tidak mengikuti rutinitas sepertiku Sekarang disini Li Fucheng berdiri dan berkata Saudara orang Apakah ada yang bisa adik laki-laki ini bantu Dalam membereskan Geng Huang Tidak Kita masih dalam posisi yang setara Sedangkan untuk Geng Huang Kau sudah melakukan cukup banyak Untuk membantu Jadi tunggu aja hasilnya Dalam hati Perang Sekarang Kami memiliki gambaran yang jelas Tentang Geng Huang Dan telah menangkap beberapa ikan besar Di sepanjang jalan Kita hanya perlu mengirimkan informasi ini Jika kami mengirimkan informasi ini kepada mereka Geng Huang akan menghadapi serangan Dari dua raksasa Feng Chou Dan tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup Ya oke saudara Aku mengerti Perang melanjutkan Terima kasih atas informasinya kali ini Ini sangat membantu Kalau begitu Aku akan pergi dulu Untuk mengurus hal ini Kita akan bertemu lagi Jika takdir menentukan Saudara Wang Pas mau pergi Dipanggil sama Li Fucheng Lalu muncul dua opsi Opsi satu Berhenti ditanyakan Ada apa Opsi kedua Langsung pergi Hadiah penyelesaian Atribut dasar acak plus satu Di sini Perang langsung pergi Tidak menghiraukan Apapun perkataan dari Li Fucheng Ting tugas opsional telah selesai Hadiah alkemis plus satu Terus di sini Shuang Shuang pergi menghampiri Li Fucheng Shuang bertanya Apakah saudara Wang sudah pergi? Iya Aku gak tau Kenapa saudara Wang Begitu acu-tacu Kepadamu kakak senior Li Fucheng merespon nih Enggak Bukan begitu Shuang melanjutkan Lalu kenapa Saudara Wang bermaksud Menarik garis denganmu Senior Dalam kata-kata dan perbuatan Li Fucheng merespon nih Apa kamu gak bisa melihat Bahwa saudara Wang Mencoba untuk melindungi kita Hah? Melindungi kita Li Fucheng melanjutkan Iya Kau pasti tau Betul Seperti apa geng Huang itu Tapi-tapi saudara Wang berkata Dia ingin membereskan geng Huang Menurutmu apa maksudnya Itu berarti Dia dalam situasi Yang sama sekali berbeda dengan kita Dia khawatir Kalau kita akan terlibat Jadi dia tidak mau Membicarakan itu dengan kita Aku memanggil Saudara Wang Untuk memberitahunya Kalau aku tidak takut Pada musuh Dan memintanya Untuk memberiku Kesempatan bertarung bersamanya Tetapi saudara Wang Jelas tau Apa yang akan Kukatakan Jadi dia langsung pergi Dan itu menunjukkan Kalau dia benar-benar Tidak ingin melibatkan kita Oh jadi begitu senior Iya Makanya Aku harus menjadi lebih kuat Begitu kuat Sehingga saudara Wang Mau membiarkanku Menghadapi banyak krisis Bersama dengan dirinya Dan sekarang kita kembali Ke Peran Dalam hati Peran Inilah yang dimaksud dengan Hasil tanpa usaha Sama sekali Aku pikir Aku membutuhkan Waktu 10 hari Atau setengah bulan Untuk menyelidiki Tetapi sekarang Hanya satu langkah Namun pertanyaannya Haruskah Aku memberitahu Kedua raksasa itu Kalau aku sudah melakukannya Jika tidak ada pilihan Maka mari kita ramal dulu Apa yang terjadi Jika aku memberitahu Kedua raksasa itu Apa yang sudah aku temukan Ruhi Ruhi Ikuti kata hatiku Dan muncul tuh Eh apa Kertas Kertasnya Dan muncul tulisan Jangan khawatir Tentang menggunakannya Musi yang memang baik Akan datang Dan semuanya Akan bebas Dari rasa khawatir Yah Ini jackpot Terus Apa yang akan terjadi Jika aku menunda Memberitahu Kedua raksasa itu Tentang hal ini Ruhi Ruhi Ikuti kata hatiku Lalu muncul tulisannya Jawabannya nih Nah Tidak akan berhasil Ini pertanda buruk Jika Anda tidak memberitahu mereka Anda akan berakhir Dengan kekacauan yang lebih besar Aku pikir Lebih baik Untuk memberitahukan mereka aja Ini juga akan mencoba Menghilangkan kecurigaan Dari kedua raksasa itu Terutama Ying Chiang Hong Yang sepertinya selalu berpikir Kalau aku sedang menyembunyikan Kekuatanku Jika aku menunjukkan Kalau aku bisa melakukannya Saat ini Aku juga bisa mengatur panggung Untuk tidak mencoba Melakukannya nanti Hmm Oke Sudah aku putuskan Dan sekarang kita Disini masih di penginapan ya Chan Chan Bangun Chan Chan berkata Kakak Kenapa kau bangun Pagi-pagi sekali hari ini Mewa berkata nih Aku pikir Chang Peran tidak ingin menyelidiki Dengan benar Dia menyanyikan Sepanjang hari kemarin Mari kita abaikan dia Dan pergi Menyelidiki sendiri Chan Chan merespon nih Apa Aku rasa Itu bukan ide yang bagus Pak Wang bilang Kita gak boleh pergi sendirian Pak 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 Eh terus Kau tahu Apa yang harus dilakukan Lagi pula Sudah berapa kali aku bilang Jangan panggil dia pak Chan Chan bertanya Jadi kita pergi kemana Mewa menjawab Ayo tanya-tanya dulu Cepat bangun Dan bersiap-siap untuk bekerja Terus pas mereka keluar Peran di luar tuh Mewa bertanya Kau apa yang kau lakukan disini Peran menjawab Menunggumu bangun Mewa berkata nih Hari ini Aku dan Chan Chan Akan menyelidiki sendiri Kita akan bertemu lagi Nanti malam di penginapan Peran membalas Gak perlu Aku sudah menyelidiki Geng Huang dengan jelas Aku menunggumu bangun Karena aku ingin kau Mengirim pesan ke ayahmu Hah Apa Kau Kau udah selesai Kau jelas Tidak melakukan apa-apa kemarin Tetapi kau benar-benar Mengetahuinya Peran Merespon nih Apakah aku akan memintamu Untuk memberitahu ayahmu Jika aku tidak mengetahuinya Bermain-main Apaku terlihat Seperti punya beberapa nyawa Mewa bertanya Lalu apa yang kau temukan Peran menjawab Aku mendapatkan informasi Dari seorang teman Tapi aku belum bisa Mengungkapkan detailnya Nanti aja Dan juga kita akan memutuskan Apa yang akan kita lakukan Setelah kita mendengar Kabar dari ayahmu Tapi Dalam hatimu Semoga aja Dia mendapatkan informasi Yang salah Karena dia tergesa-gesa Dengan begitu Ayah akan tahu Seberapa buruk pekerjaannya Mewa berkata Baiklah kalau begitu Aku akan pergi Dan memberitahu ayah sekarang Terus akhirnya Mereka berdua pergi nih Menemui Tuh Ada Master Yin Master Kuan Dan juga ada Ada dua orang lagi tuh Mewa bertanya Paman ketiga Kenapa kau disini juga Nah ini Master Yin berkata Aku punya kejutan untukmu Terus nih Master Kuan berkata nih Ini adalah Menteri kiri Sekte Yan Yue Yang bertanggung jawab Atas semua urusan Sekteku Nah BTW Orang kiri ini Menteri kiri Sekte Yan Yue Namanya Tai Yin Chong Salam penguasa Kuan Master Yin Dan Menteri kiri Tai Yin Chong Berkata Penampilan anak-anak Yang luar biasa Dalam pertemuan pemuda ini Membuatku melihat Sikap generasi muda Di Feng Chou Perang merespon Saya hanya melakukan Apa yang saya bisa Dan saya tidak berani Mewakili generasi muda Feng Chou Master Yin juga nih Bawa satu orang Dia berkata Ini adalah saudara Ketiga aku Chu Chi Wen Yang bisa kau panggil Kepala Long Oke Wakil Master dari Sekte Ling Long Chu Chi Wen Chu Chi Wen berkata nih Panggil aja aku Wakil Kepala Long Oke Gue panggil Wakil Kepala Long ya Kepala Long lah Master Long Master Long Biar gak ribet Perang berkata Salam Wakil Kepala Terus disini Muyao bertanya Ayah Bagaimana kau bisa terlibat Dengan Dengan mereka Master ini menjawab Aku menghabiskan Beberapa hari lagi Di Sekte Yan Yue Setelah kau pergi Dan aku akan kembali Ke Sekte dalam beberapa hari Aku tidak menyangka Kalau surat dari anak ini Akan sampai secepat ini Katakan kepada aku Apa yang sudah kau temukan Perang menjawab Saya menemukan Bahwa Istana Kekaisaran Berada di balik Insiden Geng Huang Mereka berniat Menimbulkan perselisian Antara kubu baik Dan jahat Untuk keuntungan mereka Dan Ya begitulah keadaannya Master yang berkata Kau memiliki banyak bakat Kau perkirakan Kau baru tiba dicampai kemarin Dan hari ini Kau sudah menerbatkan informasi Perang merespon Kebetulan saya bertemu Dengan seorang teman Yang mengetahui tentang Geng Huang Master yang bertanya Sungguh sebuah kebetulan Kau memiliki banyak kebetulan Kau benar-benar Belum pernah menyelidiki Geng Huang sebelumnya Perang menjawab Tidak ada hal yang seperti itu Master kuang berkata Jika dia benar-benar Menyembunyikan sesuatu dari kita Dia gak perlu Memberitahu kita secepat ini Aku hanya bisa mengatakan Kalau dia memang Sangatlah beruntung Dalam hati Masterin Jika Changpera Benar-benar menyembunyikan Kekuatannya Dia tidak akan bisa Melakukannya berulang kali Jika tidak Dia akan bertentangan Dengan dirinya sendiri Apakah anak ini Benar-benar beruntung Muya berkata Ayah Masalah ini mungkin Tidak benar Mungkin Changpera mengada-ngada Terus Masterin membalas Kalau kau memiliki Kekhawatiran ini Kenapa kau tidak Bertanya sebelum Mengirimkan informasinya Pada aku Aku rasa Kau ingin dia Mempermalukan dirinya sendiri Di depan kami Aku tidak punya Aku cuma punya sedikit Ide seperti itu Masterin berkata Bukankah aku sudah Menyurumu Untuk berjabat tangan Dengan PR terakhir kali Kenapa kau masih Mengincarnya Muya menjawab Aku tidak menantangnya Hanya saja Dalam hati Muya Heish Sungguh sia-sia Sebagai seorang putri Yang secara alami Hidup dan tumbuh Dengan berbagai fasilitas Bahkan ayahnya sendiri Tidak bisa menanganinya Sayang sekali Masterin berkata Aku kira kau sudah Dewasa Dan gak perlu Mendengarkan ayahmu lagi Muya merespon Bukan begitu Yoyo selalu akan Mendengarkan ayah Masterin bertanya Lalu kenapa kau tidak Bisa bergaul dengan Peran saat aku Menyuruhmu Muya menjawab Dia adalah orang Yang selalu Mengertaku Dalam hati Peran Dasar bermuka dua Jika dia tidak Berada dalam posisi Otoritas Apa dia Apa dia Yang seorang Praktisi C-training Akan mengertakmu Aku khawatir Kau akan menikamnya Sampai mokat Dengan pedangmu Oh iya Poin tentang istana Kekaisaran itu Memang diluar dugaan kami Tetap itu masuk akal Jika kau tidak menyebutkannya Kami tidak akan memikirkannya Karena kau menyebutkannya Sepertinya Kaisar kecil itu Agak terlalu aktif sekarang Selain itu Nama-nama yang kau sebutkan Juga ada dalam Dasar kecurigaanku Jadi aku yakin Temanmu tahu banyak Tentang hal itu Peran merespon Masterin sangat menyadari hal ini Iya Tapi meskipun aku adalah Orang yang berorientasi Pada hasil Aku juga sedikit tertarik Dengan temanmu Yang mengatakan hal ini Jika kau mau Apa bisa kau memberitahuku Siapa dia Aku berjanji Tidak akan melakukan Apapun padanya Muncul nih dua opsi Terus merahasiakannya Itu opsi pertama Opsi kedua Ceritakan kisah Li Fu Cheng Hadiah penyelesaian Poin atribu Dasar acak persatu Dalam hati Peran Hmm Sungguh mengejutkan Bahwa tidak menyembunyikannya Adalah pilihan yang terbaik Peran berkata Karena Masterin ingin tahu Saya akan memberitahu anda Orang yang memberitahu saya Tentang hal ini Bernama Li Fu Cheng Putra ketiga Li Chang Tian Master dari sekte Suwe Yan Oh jadi dia Masterin berkata Hey Kenapa kau begitu gak peka Kami sedang membicarakan Rahasia kutus Kenapa kau tidak menghindarinya Peran merasponi Jika penguasa kuan Tidak ada disini Saya tidak akan berani Mengatakannya Jangan khawatir kawan Aku 100% dapat dipercaya Hehehe Kau adalah pembicara yang baik Oh iya Jadi apa bisa Lain kali Aku mendengar rahasia Dari sekte Taumu Masterin kau menjawab Emangnya ada yang belum kau dengar Dalam hati Peran Wah Mereka berdua Pasti memiliki semacam kesepakatan Tapi Bisakah kalian gak terlalu terbuka Di depanku Aku benar-benar Tidak mengenal kalian dengan baik Masterin bertanya Bagaimana bisa kau kenal dengannya Peran menjawab Itu saat Saya menyelamatkannya Ketika berada di gunung Dan kemudian Hahaha Aku gak menyangka Bahwa orang tua Seperti Li Chang Tian Memiliki putra yang aneh Kepribadiannya Sama sekali tidak seperti dirinya Ting tugas opsional telah selesai Hadiah Roh plus satu Aku sudah menuliskan nama kota tersebut Sekarang Setelah kita selesai dengan urusan ini Mari kita bahas hal lain Dalam hati Peran Astaga Lagi Lalu muncul nih tiga opsi Opsi satu Junior ini akan bekerja sama dengan baik Opsi kedua Baik Opsi ketiga Junior ini masih lebih suka berkeliaran sendirian Hadiah penyelesaian poin atribu dasar acak plus satu Dalam hati Peran Ini dia Sistem yang sudah gak asing lagi Junior ini masih lebih suka berkeliaran sendirian Ting Tugas opsional selesai Hadiah bunga plus satu Master yang berkata Hahaha Sepertinya Kau gak sanggup menghadapi Yao Yao Kupikir Kau akan berbeda dari anak laki-laki lainnya Ayah Baiklah Baiklah Mari kita tidak membicarakannya Terakhir kali aku mengatakan Bahwa jika kau bisa menyelidiki lebih lanjut tentang pekerjaan ini Aku akan memberimu harta karun ajaib tingkat kuning Jadi aku tidak akan mengingkari kata-kataku Dalam hati si Master Long Saudara memintaku membawa gulungan awan untuk diberikan kepada murid muda ini Dia juga menempatkan Yao Yao Sepertinya Dia sangat menghargai anak ini Terus dikeluarin tuh Ini disebut gulungan awan Dan cara pakainya Sangat sederhana Lihat aja nih Terus ditiup Nah ini Terlalu merepotkan bagimu untuk berlari-lari Jika kau tidak memiliki kutifasi yang cukup Awan yang dihembuskan oleh gulungan ini Bisa melakukan dua hal Pertama adalah membantumu terbang ke langit Yang kedua Selama kau bersembunyi di awan ini Bahkan aku tidak bisa menemukanmu dengan mudah Dalam hati Peran Bahkan Profan Ancester gak bisa menemukannya Gulungan awan ini Seharusnya sudah menjadi salah satu harta Karun sihir tingkat kuning teratas Dalam hal kemampuannya untuk menyembunyikan diri Ini Ambillah Tapi ini Master Yin melanjutkan Kau bisa mengambil apapun yang diberikan oleh Pak Tua Kuan kepadamu Dan kau juga bisa mengambil apa yang aku berikan kepadamu Peran berespon Kalau begitu Saya berterima kasih Master Yin Dalam hati Peran Meskipun aku telah menyebabkan banyak masalah kali ini Aku juga mendapatkan banyak hal dari kunjunganku ke Sete Yan Yue Namun saat ini Hubungannya jauh lebih rumit Jadi kau harus berhati-hati di masa depan Atau aku mungkin harus membayarnya kembali Dengan bunganya Jika suatu hari nanti terjadi Master Kuan berkata Kali ini akan lebih merepotkan bagimu Dan terlalu berbahaya bagimu Untuk terlibat pada levelmu saat ini Jadi kau harus kembali ke Sete Kuisin Dan berlatih dengan baik Pokoknya jangan menyerah Latihlah dua teknik lagi Mungkin akan ada yang cocok untukmu Peran merespon Baik Murid ini akan mengingat ajaran anda Hah Sayang sekali Batu Giok yang begitu bagus tidak ada sudutnya Kenapa kau tidak ikut bersama aku ke Sete Linglong sekarang Aku yakin Ada banyak teknik yang belum pernah kau lihat di Sete kami Apa pernah kau mendengar tentang kode fantasi pengubur bunga Biar ku beritahu kau Itu Terus Master Kuan Master Yin berkata Aku itu cuma mengatakan beberapa kata yang menyenangkan Pak Tua Eh yaudah baiklah Peran Ayo kita kembali dulu Yow yow kembalilah ke Sete bersama paman ketigamu dulu Yow yow merespon Baik ayah Peran juga merespon nih Penguasa Kuan Menteri Tai Guru Yin Maka saya akan kembali ke Sete Kuisin terlebih dahulu Dan akhirnya pergi Master Yin berkata Penguasa Kuan Apa pendapatmu tentang masalah istana Bagaimana mengatasinya Aku pikir Kaisar kecil itu sedikit pintar Tidak disangka Ambisi dan kemampuannya tidak sedikit Master Kuan merespon Emang sepertinya inilah saatnya Untuk kembali dan sedikit mencegahnya Master Yin membalas Mencegah Apa gunanya mencegahnya Hanya ada nol Dan tidak terhitung beberapa kali Untuk menolak hal-hal seperti itu Karena dia sudah memikirkan hal ini Pencegahan hanya akan membuat Perlawanannya semakin membengkak Master Kuan bertanya Maksudmu Kali ingin menggantikannya Master Yin menjawab Kita harus menggantinya Tapi kita gak bisa melakukannya Dengan terburu-buru Kita gak bisa hanya mengatakan Apa yang mau kita lakukan Kita harus menutup mulut orang-orang Dilancu terlebih dahulu Master Kuan merespon Hah Orang gak cukup untuk menelang gajah Para kaisar ini Menikmati negara yang hebat ini Tanpa bayaran Tetapi mereka selalu tidak puas Bener-bener memusingkan Gak masalah untuk mengubahnya satu persatu Aku punya kandidat Yang tidak akan menyebabkan sakit kepala Oh Siapa? Dia baru aja meninggalkan kita Master Kuan bertanya Cangperan Kau ingin dia menjadi kaisar Master Yin menjawab Orang ini tahu bagaimana maju dan mundur Mengerti alasan Tahu apa yang harus dikatakan Dan apa yang tidak boleh dikatakan Ketika dia menghadapi kita Dengan tingkat kekuatan yang hanya cheat training Dia berhasil membuat kita semua terkesan Master Kuan merespon nih Kau benar Cangperan emang tahu bagaimana mengukurnya Dengan kata lain Dia bisa dengan mudah mengendalikan hati orang lain Master Yin melanjutkan Hahaha Itulah masalahnya Dan bukankah menurutmu Posisi kaisar adalah yang paling cocok untuk anak itu Dia gak perlu menjadi seorang master Gak ada yang berani menyentuhnya Dan dia bisa melakukan banyak hal Untuk kita Sambil tetap berada di posisi yang tinggi Dari apa yang kau katakan Dia emang sangat cocok Kau sudah memikirkan hal ini bukan? Itulah kenapa kau membiarkan putrimu Master Yin merespon Gak juga Aku tidak menyangka Kaisar kecil itu akan seberani itu Sampai saat bocah itu mengirimkan pesannya Tapi sekarang Sudah membiarkan murid-muridmu duduk di atas tahta Kita juga harus memiliki suara di istana Bukan? Master Kau yang bertanya Kau tidak akan membiarkan putrimu melakukan pillow talk? Bukan Master Yin menjawab Hahaha Masih terlalu dini untuk mengatakannya Dan jangan lupa Kalau kita belum bertanggung jawab atas istana Ayo saatnya sibuk Btw pillow talk Kalau pillow talk tuh Artinya Kalian cari sendirian lah Gue gak bakal sebutin atau jelasin Apa artinya Cuma ya kurang lebih Seperti itu Coba cerai aja Di google kalau mau tau Arti pillow talk Yaudah yuk Lanjut Sekarang kita kembali nih ke Peran Peran menghadap Master Lu Peran berkata Yang Peran memberi penghormatan kepada Master Sekte Master Lu berkata Tidak aku sangka Kau akan kembali cepat ini Apakah masalah penguasa sudah selesai? Peran menjawab Ya Itu semua berkat dari Master Sekte Saya datang kemari untuk berterima kasih atas jimatnya Aku yang sudah meminjamkanmu Kau sudah melakukannya dengan baik Kau memberiku wajah Tidak perlu berterima kasih Kau mendapatkannya dengan kemampuanmu Loh Jadi ini menjamin apa ngasih ya? Yaudah lah ya Intinya begitu Dalam hati Master Lu Meskipun aku ingin tau persis apa yang dilakukan Sekte selalu mempentingkan hasil Dan proses membuat seorang murid menjadi lebih kuat Atau menyelesaikan tugas jarang ditanya Lalu muncul nih 3 opsi Opsi 1 Menunggu dengan tenang Opsi kedua Diskusikan situasi di Feng Chou Dengan Lu Yin Long Opsi ketiga Ceritakan tentang Huang Yuan Qing Hadiah penyelesaian Poin atribu dasar Cek plus 1 Dalam hati Peran Huang Yuan Qing Benar Master Sekte dan Huang Yuan Qing Memiliki hubungan pribadi yang baik Tapi orang itu berdasarnya Dikonfirmasi Sebagai anggota istana kekaisaran Faktanya adalah Jika aku tidak memperingatkannya sekarang Dia akan berada dalam masalah Ketika orang itu terkuak Peran berkata nih Masalah mata-mata di Sekte yang juga Sangat penting bagi penguasa Kuanda Master Yin Pasti akan ada Perselisihan terus-menerus Di Feng Chou Suatu saat nanti Dan penguasa meminta Untuk menangani hal itu Secepat mungkin Master Lu bertanya Oh Lalu menurutmu Apa yang harus dilakukan Kursi ini Untuk menghadapinya Mungkin Dirinya sendiri gitu ya Peran berkata nih Penguasa Huang Tampaknya berpikir Bahwa Patriak Huang adalah Salah satu pengatur operasi tersebut Ting Tugas opsional selesai Hadiah Kelincangan plus 1 Hah Apa kau Membicarakan tentang Huang Yuan Qing Patriak Sekte Cixia Peran menjawab Tepat sekali Dalam hati Peran Jika dilihat Persahabatan mereka Seharusnya sangat bagus Tapi reaksinya masih Relatif datar Itu seharusnya bukan Jenis hubungan hidup dan mokat Seharusnya Itu bukan masalah besar Master Lu bertanya Apa lagi yang dikatakan Penguasa Kuan Peran menjawab Tidak banyak Hanya mengatakan Bahwa saya harus Lebih memperhatikan Sekte Cixia Dan Master Sekte Huang Di masa depan Hmm Dalam hati Master Lu Kuan Xi'an Memberitahu Peran tentang ini Apa dia ingin memberitahuku Melalui mulut Peran Jadi aku bisa Menjauhi Huang Yuan Qing Cepat mungkin Aku sangka Akan berkembang Seperti ini Master Lu bertanya lagi Apa dah hal lain Yang dikatakan penguasa Kuan Peran menjawab Para murid tidak tahu Banyak tentang masalah ini Hanya saja Penguasa Kuan Dan Master Yin Tampaknya berencana Untuk meluruskan Jalan yang benar dan jahat Master Lu berkata Aku mengerti Kau sudah melakukan Pekerjaan yang bagus kali ini Kembali dan beristirahatlah Peran merespon Baik Murid ini undur diri Sekarang kita pergi nih Ke Peran Dia menguntuk pintu Loh Saudara Chiang Master Master Terus tiba-tiba Wush Nah tuh Peran menemui Hall Master Shi Salam Hall Master Shi Loh Kenapa kau tiba-tiba kembali Peran menjawab Ketika sesuatu selesai Secara alami akan kembali Kali ini saya ingin berterima kasih Kepada Hall Master Shi Untuk pakaian bulu abadi Jika tidak Murid ini mungkin Akan dimakamkan Di sekte yang yue Hall Master berkata Ngomong-ngomong Bicara tentang masalah itu Katakan padaku Siapa yang mau menghabisimu Akan kerobohkan rumahnya Peran menjawab Orang yang mau menghabisi saya Sudah mokat Hall Master Shi Gak perlu repot-repot melakukannya Hall Master Shi berkata Aku cuma dengar gambaran Dari masalah itu Cepat ceritakan Hal itu dengan rinci Peran merespon nih Masalah ini cukup panjang Mari kita masuk Dan bicara pelan-pelan Dan akhirnya dalam Dalam sebuah ruangan Dikasih minum teh Hall Master berkata Wah Siap Peran Kau bener-bener membuat heboh Konferensi kali ini Apakah akan diberi Banyak pekerjaan Mulai sekarang Peran menjawab Itu saya harap Tidak Hall Master bertanya Bagaimana Kalau aku pergi Berbicara dengannya Peran menjawab Gak perlu Master Sekte mengerti saya Dengan baik Dan mungkin tidak akan Melakukan itu Dalam hati Peran Nah Ini bisa menjadi kandidat Untuk rencana itu Oh iya Kali ini Saya bener-bener Berterima kasih kepada Hall Master Karena telah meminjamkan Saya pakaian bulu abadi Saya akan mengingat Kebaikan ini Kalau gak salah Dulu ya Kalau gak salah disebut Setelan bulu peri Cuma Sekarang disini Sebutnya Bulu abadi Baiklah Atau Kau masih bisa memakainya Aku tidak ingin Melihat sesuatu terjadi Pada dirimu Lalu muncul 3 opsi Opsi 1 Tinggalkan armor di belakang Opsi kedua Lalu saya akan memakainya Untuk beberapa saat lagi Opsi ketiga Bersikeras mengembalikannya Hadiah untuk penyelesaian Poin atribu dasar Cek plus 1 Dalam hati Peran Armor bulu peri Ini sungguh penting Peran berkata nih Kita sudah saling sepakat Untuk saya menggunakannya Sekali Dan seharusnya Hall Master She perlu baju ini kan Hall Master Merespon nih Kalau begitu Aku akan mencarikanmu Baju besi lain Untuk menggantikannya Peran berkata Baiklah Kalau begitu Saya akan berterima kasih Kepada Hall Master She dulu Jangan khawatir Serahkan padaku Sekarang Setelah kita selesai Berbicara tentang urusan Mari kita jalan-jalan Yang seru dan mengasyikan Baiklah Namun hanya sebentar Oke Mantap Ayo lagi shop Peran Ini sudah larut Saya akan datang lagi lain kali Baiklah Yaudah Murid ini pamit dulu Dan Peran pun pergi Dalam hati Peran Terlalu tidak sopan Untuk memberikan penghormatan Pada Hall Master ku Sendiri Pada hari pertama Bahkan jika Hall Master sudah tidur Aku akan berkunjung lagi besok Nih Peran datang Peran bertanya Apakah Hall Master sudah tidur Yang menjaga menjawab Ini yang kiri Tidak Akhir-akhir ini Hall Master tidak kembali Ke kamar tidurnya Sampai tengah malam Dia sangat sibuk Peran merespon nih Dalam hal ini Aku ingin meminta kalian berdua Untuk menyampaikan kedatanganku Baiklah Nunggu sebentar Oke Masuk ya sodara Baik terima kasih Dan Peran pun masuk Dalam hati Peran Hah Kenapa ada beberapa cangkir lagi Ada begitu banyak juga Bunga di sekitar Waduh Pelindung Yu sering Sering main-main nih BTW ini Bagian lupa Dia adalah Hall Master Dari sektenya Peran Nama gue lupa lagi Nah iya Hall Master Chang Hall Master Chang Hall Master Chang bertanya Bagaimana Apa bunga ini tumbuh dengan baik Peran menjawab Iya Tidak disangka Kalau Hall Master memiliki pencapaian bunga yang begitu tinggi Hall Master Chang bertanya lagi Bukan gak terakhir kali Aku sudah memberitahumu Kalau aku pandai merawat bunga Apa menurutmu Aku berbohong padamu Peran menjawab Murid ini tidak berani Murid ini hanya tidak menyangka Kalau pencapaian Hall Master Dalam bidang bunga Begitu tinggi Hall Master lanjutkan nih Setelah keluar sekali Kau jadi lebih mudah bergaul Bener aja Aku gak salah membacamu Saat tiba waktunya Untuk bertindak Kau akan bertindak Ketika Dewan Raja selesai Kau dipuji dengan baik Aku Sebagai Hall Master Juga memiliki wajah yang cerah Jadi beritahu aku Jika kau menginginkan hadiah apapun Sebutkan aja Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tau lanjutan chapter ini Atau manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao 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 Ciao